Apa yang sedang terjadi? Su Yun dan Ling King Yu keduanya melepaskan singgah sana teratai dan jatuh ke batu jimat di bawah. Ketika mereka berdua berdiri, mereka menyadari bahwa singgah sana teratai telah berubah menjadi debu dan menghilang. Seluruh Starfield berada dalam kekacauan. Ki Destruktif perlahan menjadi tenang. Su Yun dan Ling King Yu saling berpandangan. Melihat pihak lain baik-baik saja, mereka menghela napas lega. King Yu, kamu terlalu gegabuh. Su Yun mau tidak mau berkata. Melihat poni Ling King Yu yang berantakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk membantunya merapikannya. Ling King Yu terkejut, pipinya memerah. Dia tidak bergerak sama sekali, tubuhnya menegang. Setelah beberapa saat, Su Yun menyadari bahwa tindakannya sedikit mendadak. Tangannya membeku sesaat, lalu dia menariknya kembali. Tertawa dan berkata, King Yu, kamu baik-baik saja. Tidak, tapi kamu, Su Yun, barusan. Apa yang terjadi tadi? Ling King Yu menunduk dan bertanya dengan lembut. Saya juga tidak tahu. Su Yun menggelengkan kepalanya, dia mengangkat tangannya dan melihat ujung jarinya, hanya untuk melihat bahwa ujung jarinya baik-baik saja, dan dia tidak tahu dari mana pasir emas itu berasal. Dia menghela napas, dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Setelah itu, tubuhnya seperti tersengat arus listrik, dan dia mulai gemetar lagi. Namun, fenomena aneh ini hanya berlangsung kurang dari tiga tarikan napas, dan kemudian, seluruh kulitnya mulai memancarkan gelombang cahaya kemasan. Su Yun, apa yang salah? Ling King Yu bertanya dengan gugup. Aku merasa aneh, badanku panas sekali, dan ada semacam rasa sakit, seolah seluruh organ dalamku bergerak. Wajah Su Yun berubah, dan butiran keringat mulai terbentuk di dahinya. Melihat itu, Ling King Yu dengan cemas mengangkat tangannya yang ramping dan seputih salju dan meletakkannya di dadanya. Dia menutup matanya dan mengaktifkan kinya. Tapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Su Yun dengan kaget. Su Yun, organ meridian abadi di tubuhmu semuanya telah berubah menjadi emas. Emas transformasi emas. Su Yun mengatupkan giginya dan berkata, Mungkinkah karena pasir emas tadi? Ling King Yu berkata dengan ketakutan di dalam hatinya. Iya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari area yang kacau. Siapa ini? Ling King Yu dan Su Yun menoleh untuk melihat tempat yang kacau itu, hanya untuk melihat sosok buram dan kuat muncul dari pecahan panggung teratai. Dia menginjak udara dan perlahan keluar. Melihat lebih dekat, mereka melihat seorang pria dengan cahaya kemasan yang sama muncul di garis pandang mereka. Melihat orang ini, Su Yun terkejut, Bukankah kamu orang yang ada di peti mati tadi? Ini aku. Pria itu tersenyum dan berkata dengan suara melengking, Dua tikus bodoh, beraninya kamu datang ke sini dan mengganggu mimpi indahku. Apakah anda di sini untuk menjadi persembahan korban saya? Apa yang kamu lakukan pada Su Yun? Ling King Yu berteriak. Dia bermaksud untuk menyerapku, jadi aku mengirimkan avatarku ke tubuhnya dan perlahan menyerapnya. Biarkan dia menjadi bagian dari diriku. Kata orang itu. Menyerap. Ling King Yu terkejut, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya abu-abu, menatap pria emas itu, setelah beberapa saat, alisnya mengerutkan kening, suaranya yang lembut menjadi dingin. Jadi tubuhmu saat ini adalah tubuh rotasi ganda. Oh, anda sebenarnya tahu tentang badan rotasi ganda. Tidak sederhana. Tidak sederhana. Pria itu tertawa, sepertinya pengorbanan kali ini tidak buruk. Muridku bisa dianggap memiliki hati yang baik untukku. King Yu, apa itu badan rotasi ganda? Su Yun bertanya dengan lemah. Ling King Yu memandang Su Yun yang kesulitan berdiri, dan berkata dengan lembut, tubuh rotasi ganda umumnya dikenal dengan badan rotasi ganda, mampu mengubah benda lain, atau diubah oleh benda lain. Orang yang kamu lihat di depan anda, adalah tubuh rotasi ganda. Jika anda cukup kuat, anda dapat langsung menyerapnya, merampas semua kekuatannya, dan mengubah tubuh anda, menyebabkan kekuatan dan wilayah anda meningkat secara gila-gilaan. Tetapi pada saat yang sama, jika kamu bisa menyerapnya, dia juga bisa menyerapmu. Mengubahmu menjadi bagian dari tubuhnya, membuatnya semakin kuat. Tubuh rotasi ganda membutuhkan jiwa ranker yang tak tertandingi sebagai media untuk menyempurnakannya. Dan orang yang menjadi ganda rotasi tubuh sebenarnya adalah pil jiwa hidup. Bedanya adalah pil jiwa hidup ini dapat terus-menerus menyerap keberadaan apapun dengan kekuatan, untuk memperkuat diri sendiri. Karena itu, Su Yun terkejut. Ling Qingyu menoleh untuk melihat pria itu, dan berkata, kamu mengatakan bahwa muridmu memiliki perasaan terhadapmu, izinkan aku bertanya padamu, apakah muridmu adalah penguasa pengadilan dari pengadilan abadi? Tuan pengadilan, mendengar itu, wajah emas pria itu tiba-tiba berubah, bajingan tercela ini. Apakah dia sudah menjadi ketua pengadilan? Oh, sepertinya kamu seperti ini karena dia. Ling Qingyu tiba-tiba menunjukkan senyuman dingin, apakah kematianmu karena muridmu? Dia membunuhmu, lalu memurnikanmu menjadi pil orang hidup, dan sering memberikan beberapa persembahan untuk kamu ubah, dan ketika kekuatanmu telah tumbuh sampai batas tertentu, dia akan menyerapmu, untuk memenuhi keinginannya, he he, aku tidak pernah berpikir bahwa pengadilan abadi akan berhenti, rencana yang bagus. Tapi dia tidak tahu seberapa kuat aku saat ini. Pada saat itu, siapa yang akan menyerap siapa, siapa yang akan mengubah siapa, sulit untuk dikatakan. Tria emas tiba-tiba tertawa. Apakah begitu? Ling Qingyu mendengus, matanya yang seperti bintang di langit, memiliki kibaleful yang sangat menakutkan yang melayang-layang. Kamu adalah penguasa dari ketua pengadilan abadi, lalu bukankah kamu adalah ketua pengadilan sebelumnya? Jadi bagaimana kalau aku? Tria itu berkata. Mendengar itu, Su Yun diam-diam berpikir, jika itu masalahnya, berarti apa yang disebut sebagai tempat terlarang di pengadilan abadi ini sebenarnya adalah makam ketua pengadilan sebelumnya. Alasan mengapa orang-orang di pengadilan abadi sangat berhati-hati adalah karena mereka tahu bahwa jenazah ketua pengadilan sebelumnya ada di dalam peti mati, tetapi mereka tidak tahu bahwa ketua pengadilan sebelumnya dibunuh oleh ketua pengadilan saat ini, dan diubah menjadi fisik transformasi ganda oleh ketua pengadilan saat ini. Meskipun disebut sebagai tempat terlarang di pengadilan abadi, tempat ini sebenarnya adalah ruang pemurnian pil yang sangat besar. Dia menahan rasa sakit dan berkata kepada Ling King Yu, King Yu, orang ini jelas tidak mudah untuk dihadapi, mari pikirkan cara untuk membuat kesepakatan dengannya, kita akan bekerja sama dengannya untuk meninggalkan tempat ini. Kesepakatan Ling King Yu mendengus, dan berkata, tidak perlu, Su Yun, kamu bisa menyerap kekuatan orang ini, lalu pergi. Menyerap, dia memandang pria emas itu dan menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa begitu mudah. Meskipun orang ini adalah fisik transformasi ganda, saya tidak dapat merasakan kekuatannya sama sekali, saya khawatir kekuatannya tidak sederhana, untuk mengalahkannya tidaklah mudah. Tapi menurutmu apakah dia mau bekerja sama dengan kita? Ling King Yu berkata dengan acuh tak acuh. Memenangkan. Tentu saja tidak, anak yang naif. Pria emas itu tertawa. Pada saat itu, suaranya seperti pasir yang bergesekan dengan pelat baja, sangat memekakkan telinga. Jika aku di sini, murid pengkhianatku akan terus mengirimkan pengorbanan yang kuat untuk aku nikmati. Kekuatanku akan tumbuh semakin kuat, menjadi semakin tak terduga. Ketika tiba waktunya, aku akan menyerap muridku. Dengan begitu, aku pasti bisa melangkah ke level yang benar-benar baru. Dewa, yang tidak dapat disembak oleh siapapun, adalah dewa yang paling kuat. Pada titik ini, mata pria emas itu dipenuhi kegilaan. Jadi dia selalu punya rencana ini. Bagaimana mungkin muridmu tidak tahu? Pengorbanan yang dia kirimkan mungkin tidak mampu membuat kekuatanmu tumbuh melebihi miliknya. Kata Su Yun. He he, tapi dia tidak mengetahui kekuatanku yang sebenarnya. Dalam hal ini, dia tidak bisa dibandingkan denganku. Pria emas itu mencibir lagi dan lagi. Saya tidak tahu apakah saya bisa dibandingkan dengan Anda, tapi saya tahu satu hal, Anda mungkin tidak akan bisa melihatnya di masa depan. Ling King Yu berkata dengan acuh tak acuh, lalu berjalan menuju pria emas itu. Tatapan pria emas itu tertuju pada Ling King Yu, wajahnya penuh ketertarikan. Ling King Yu, mundurlah, aku akan bertarung dengannya. Su Yun berdiri, tapi kondisinya sedang tidak baik saat ini. Su Yun, jangan mencoba menjadi berani, cepat pulihkan tubuhmu. Serahkan ini padaku, kamu tidak perlu khawatir. Ling King Yu berkata tanpa berkedip. Tetapi, jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu lama. Ling King Yu berkata, lalu melihat ke arah pintu masuk dan berkata, ketika kamu membuka peti mati itu, sepertinya itu memicu semacam alarm, itu seharusnya digunakan oleh Immortal Lysium untuk mencegahnya melarikan diri. Sekarang Presiden Immortal Lysium tahu tentang apa yang terjadi di sini, mungkin dia akan segera tiba di sini, jadi kita perlu memanfaatkan waktu, menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat, dan meninggalkan tempat ini. Mendengar itu, Su Yun berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk. Gadis kecil, kamu benar-benar sombong. Meskipun kamu telah menyamarkan kultifasimu, ini tidak bisa mewakili kesombonganmu. Jika kamu bahkan tidak memiliki kekuatan Dewa Roh, maka, di hadapanku, kamu bahkan tidak sebanding kepada seekor semut yang lemah. Pria emas itu berkata sambil tersenyum, kata-katanya penuh dengan arogansi, jelas bahwa sejak awal, dia tidak menempatkan Su Yun dan Ling King Yu di matanya. Ling King Yu tidak bersuara, dia hanya perlahan mengangkat tangan rampingnya. Su Yun menatap Ling King Yu dengan saksama, nyatanya dia juga sangat memperhatikan penampilan Ling King Yu, meskipun dia tahu bahwa Ling King Yu lebih kuat darinya, dia jarang melihat Ling King Yu menggunakan kekuatan aslinya. Pria itu jelas tertarik dengan tindakan Ling King Yu, tapi dia tidak berencana untuk duduk diam dan menunggu kematian. Dia mengangkat tangannya, dan lingkaran cahaya kemasan melayang di antara telapak tangannya, itu sangat misterius, dan ketika lingkaran cahaya muncul, sejumlah besar tanda emas muncul di sekelilingnya. Rune ini seperti rune di singgah sana teratai, setelah muncul, mereka segera melepaskan cahaya kemasan, dan kemudian puluhan sinar emas melesat ke arah Ling King Yu. King Yu, hati-hati. Su Yun berteriak cemas. Namun, Ling King Yu sama sekali tidak mempunyai niat untuk menghindar. Dia menatap sinar yang masuk dan berdiri di tempat aslinya, seolah-olah dia tidak peduli dengan sinar mengerikan yang melesat ke arahnya. Dan kebenarannya memang seperti itu. Ketika pancaran cahaya mendekati Ling King Yu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah belum pernah ada sebelumnya. Melihat adegan ini, Su Yun tercengang. 1327 Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, mereka akan dapat melihat lingkaran cahaya samar di sekitar tubuh Ling King Yu. Itu adalah pedangki. Pupil mata Su Yun membesar beberapa kali. Pedangki, hanya dengan mengandalkan pedangki, dia mampu membubarkan serangan mengerikan itu tanpa jejak. Seberapa tebal pedangki Ling King Yu? Pedangki macam apa ini? Sungguh tidak terbayangkan. Tindakan ini juga membuat manusia emas ketakutan. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Aku juga tidak menyangka kamu menjadi begitu lemah. Sepertinya aku baru saja melebih-lebihkanmu. Ling King Yu berkata dengan dingin. Pada saat ini, tidak hanya seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pedangki, ada juga aura amat buruk yang pekat. Jantung Su Yun berdebar kencang. Saat ini, dia tidak bisa tenang untuk menahan pasir emas di tubuhnya. Dia benar-benar tertarik pada Ling King Yu. Dia belum pernah melihat Ling King Yu seperti ini sebelumnya. Saat ini dia telah kehilangan kelembutan dan kecantikannya yang dulu, dan telah menjadi seperti iblis dari sembilan dunia bawah. Dia mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke manusia emas. Pria emas sepertinya tidak mengerti, tapi dia jelas bahwa gadis di depannya, yang terlihat sangat lemah, sebenarnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika dia terus ceroboh, dia mungkin akan mengalami kekalahan telak. Manusia emas mendengus dan tiba-tiba mengangkat kedua tangannya. Tidak diketahui mantra apa yang dia gunakan, tetapi sejumlah besar kekuatan dewa melonjak dari segala penjuru domain bintang. Kekuatan Tuhan, dan itu sangat murni. Su Yun sangat terkejut hingga dia tidak bisa mempercayai matanya. Manusia emas ini mungkin bukan orang terkuat yang pernah dilihatnya, tapi kinya begitu padat sehingga layak menjadi orang terkuat yang pernah dilihat Su Yun. Kekuatan dewa seperti empat dinding ki, menekan ke arah Ling King Yu. Saat mereka mendekat, mereka juga mencoba melahap atau mengonsumsi aura amat buruk di sekitar Ling King Yu. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Ling King Yu telah mengejutkan semua orang. Dia tiba-tiba mengangkat jarinya, dan tiba-tiba, jarinya yang seperti batu giyok bergerak. Dentang. Cahaya hitam ke abu-abuan melintas di garis pandang Su Yun. Off. Suara yang memekakkan telinga bergema di seluruh star domain, itu sangat tiba-tiba. Saat kekuatan dewa yang agresif mendekati Ling King Yu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Itu dibubarkan lagi. Tidak. Mantra pria emas itu telah diinterupsi secara paksa. Su Yun menatap pria emas itu, dan seketika itu juga, dia terkejut dengan penampilan pria emas itu saat ini. Tubuh emas gemerlap manusia emas sudah tertutup retakan, dan lengan kanannya dipatahkan oleh spirit Ki Ling King Yu. Kekuatan ilahi padat yang memenuhi seluruh tubuhnya langsung tersebar, dan perasaan yang diberikan manusia emas kepada Su Yun sebelumnya adalah bahwa dia sangat kuat, seolah-olah seluruh tempat berada di bawah kendalinya. Namun, perasaan yang diberikan pria emas ini kepada Su Yun sangat suram, seolah-olah dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Manusia emas mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Aura pedang ini, sangat murni. Tidak, ini tidak lagi dapat digambarkan sebagai murni. Pedang Ki ini, jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh makhluk abadi. Kamu, siapa kamu? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah Anda dengan patuh membiarkan kami menyerap dan mengubah Anda. Jika Anda dimakan oleh murid Anda, bukankah Anda akan membiarkan dia berhasil? Suara Lingking Yu terdengar lagi. Saat ini, suara yang dia keluarkan menyebabkan seluruh tubuh Su Yun bergetar. Ketika suara itu masuk ke telinganya, seolah-olah angin dingin memasuki tubuhnya, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Yang lebih menakutkan lagi adalah suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang terlalu besar. Apakah ini masih Lingking Yu di masa lalu? Apa yang dia alami? Atau, apakah ini dirinya yang sebenarnya? Apa yang dia lihat tentang dirinya sebelumnya hanyalah puncak gunung es? Manusia emas dipaksa terpojok oleh Lingking Yu, dia berteriak dan menggunakan seni sakralnya lagi. Dia menunjuk ke udara, dan 10.000 bintang muncul di ujung jarinya. Kemudian, dia menepuk telapak tangannya, dan 10.000 bintang terbang langsung menuju Lingking Yu. Keterampilan yang tidak penting. Lingking Yu diam-diam mendengus, dia mengangkat tangan rampingnya dan meraih pria emas itu. Manusia emas itu seperti sepotong besi yang ditarik magnet, dan tanpa sadar menabrak Lingking Yu. Jika ada. Tangan Lingking Yu menggenggam erat pria emas itu. Pria emas itu berjuang dengan panik, tetapi tidak ada gunanya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh wanita lembut dan cantik ini sungguh tak terbayangkan. Berengsek. Negeri fantasi Senluo yang hebat. Manusia emas itu marah, dia meraung, pupil emasnya seperti bunga mekar, otomatis terbelah, pupilnya seperti bunga teratai, mulai berputar terus-menerus. Namun, sebelum seni sucinya dapat digunakan, beberapa lubang besar muncul di tubuhnya, tubuhnya tampak roboh, berubah menjadi pecahan dan jatuh ke tanah. Melihat, ternyata telapak tangan Lingking Yu dipenuhi dengan pedangki dalam jumlah besar, pedangki ini telah langsung memotong-motong manusia emas itu. Aku adalah aku adalah aku. Pedangki masih bergerak bola balik dengan gila-gilaan, seolah ingin menghancurkan seluruh domain bintang. Sangat kuat. Mulut Suyun setengah terbuka, emosinya saat ini tidak lagi bisa digambarkan dengan kata-kata. Namun, saat dia dikejutkan oleh kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Lingking Yu, pecahan manusia emas yang baru saja runtuh dengan cepat berkumpul dan membentuk kembali penampilan manusia emas itu. Lengannya juga telah pulih, dan kinya masih sekuat sebelumnya. Dia telah pulih ke keadaan semula, dan tidak ada satupun luka yang ditemukan di tubuhnya. Dia telah pulih sepenuhnya. He he, aku adalah tubuh roh. Tidak peduli seberapa parah tubuhku dipukul, aku masih bisa pulih sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat membunuhku. Pria emas itu tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melawan di depan wanita ini, tapi dia tetap tidak takut. Aku tidak bisa membunuhmu. Lingking Yu mendengus, mengapa aku harus membunuhmu. Pil jiwa hidup yang bagus, bukankah tidak masalah jika diserap saja. Mengapa membunuh? Setelah mengatakan itu, wajah pria emas itu berubah. Dia segera melompat mundur, berniat melarikan diri. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lingking Yu berkata dengan dingin, lalu meraih pria emas itu, dan dengan satu tangan, dia menekan kepala pria emas itu, dan dengan tangan lainnya, dia menusuk dadanya, dan mulai memberikan kekuatan pada kepalanya. Ah! Pria emas itu melolong kesakitan. Tangan seputih salju Lingking Yu benar-benar mengeluarkan ki yang aneh dan misterius. Ki ini sangat halus, dia tidak menggunakan kekerasan, tetapi menggunakan kinya untuk menekannya. Manusia emas ingin berjuang, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Tangisan kesakitannya menjadi semakin hebat, dan tubuhnya juga mulai berubah bentuk dan mengerut seolah-olah sedang diremas. Tangisan kesakitan pria emas itu sepertinya mampu menghancurkan seluruh bidang bintang, dan sejumlah besar pasir emas mulai menyembur keluar dari tubuhnya. Su Yun! Suara dingin Lingking Yu keluar lagi. Su Yun mendongak, hanya untuk melihatnya menoleh, sepasang mata yang bisa membuat jiwa seseorang bergetar terpantul di matanya. Lingking Yu tidak menunggu jawaban Su Yun, dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan langsung menghantamkan manusia emas yang telah dikompres menjadi kubus ke arah dada Su Yun. Tidak! Pria emas itu meraung sekuat tenaga. Namun, itu tetap saja sia-sia. Tubuhnya langsung dihantamkan ke tubuh Su Yun. Pada saat itu, kulit dan daging Su Yun kembali memancarkan cahaya kemasan, terutama matanya, sebenarnya seperti mata manusia emas, terbelah dengan sendirinya, seperti bunga teratai yang mekar. Lingking Yu menjulurkan telapak tangannya lagi, dan dengan lembut menepuk dada Su Yun. Dengan setiap tamparan, pasir emas dan energi di tubuhnya dicerna dengan kuat, dan kekuatannya melonjak seperti mata air. Mata Su Yun membelalak, dia menatap orang yang lembut dan cantik di depannya, menatap wajah yang seharusnya familiar, tapi entah kenapa, dirinya yang sekarang, begitu asing. Pada saat yang sama ketika Su Yun melihatnya, dia juga melihat Su Yun. Niat membunuh. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, kiri sekitarnya menjadi lebih dingin, dan wajahnya yang halus menjadi semakin menyeramkan. Tapi, wajahnya memucat. Su Yun tahu itu karena dia terlalu lama meninggalkan sarung pedangnya. King Yu. Dia memanggil. Tapi Ling King Yu bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, dia tiba-tiba menarik tangannya, mundur dua langkah, dan menatap Su Yun, tapi Ki di sekitar tubuhnya seperti bendungan yang terbuka, Ki melonjak keluar seperti air. Banjir. Ki-nya menjadi lebih kuat dan menakutkan. Su Yun tidak tahu apa yang terjadi dengan Ling King Yu. Dia bisa merasakan bahwa saat kekuatan Ling King Yu meningkat, kondisi pikirannya juga berubah, seolah-olah pikirannya perlahan melemah. Aku tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Su Yun mencoba yang terbaik untuk bernapas, bola matanya bergerak, memikirkan sebuah rencana. Pada saat itu, dia tidak peduli untuk mencerna pria emas itu, dia tiba-tiba meraih sarung pedang di sampingnya dan bergegas menuju Ling King Yu. Tapi, saat dia mendekat, Ki di sekitar Ling King Yu mulai melonjak ke arahnya, membuatnya sulit untuk bergerak. Apakah dia menghalangiku? Jika itu adalah Ling King Yu yang normal, dia pasti tidak akan seperti ini, dan tidak akan diam saja. Ling King Yu saat ini, seperti orang yang benar-benar berbeda. Jika dia tidak membiarkannya berhenti, Su Yun tidak akan bisa memprediksi konsekuensinya. Dia menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya, mengatupkan giginya, dan bergegas ke depan. Jarak antara dia dan Ling King Yu menyusut sedikit demi sedikit, namun perlawanan Ling King Yu terhadapnya juga meningkat. Akhirnya, menabrak. Sebuah lubang muncul di sarung pedang, dan seberkas cahaya bocor, menelan tubuh Ling King Yu, dan langsung menahannya di dalam sarung pedang. Dan Ki yang menindas di domain bintang segera menghilang. Ling King Yu dimasukkan ke dalam sarung pedang, dan Su Yun segera terbaring di tanah, terengah-engah. Meskipun manusia emas sebagian besar telah dicerna dengan bantuan Ling King Yu, seluruh tubuh Su Yun masih merasakan sakit yang luar biasa. Semuanya kembali normal, tapi hati Su Yun tidak. Sebelumnya, Ling King Yu mengatakan bahwa ketika manusia emas keluar dari peti mati, pengadilan abadi pasti akan merasakannya. Kemudian, orang-orang dari pengadilan abadi mungkin akan segera berangkat. Dia harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini, kalau tidak dia akan mati. Dia beristirahat sekitar sepuluh napas, lalu berdiri, melihat sekeliling, dan mengeluarkan harta ajaib yang baru saja dia peroleh dari kantong luar angkasa. Kipas misterius bulu mengalir. 1328 Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari pintu masuk. Su Yun mengerutkan kening dan mundur beberapa langkah. Ling King Yu benar, pengadilan abadi sudah mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Tujuh orang dari sebelumnya seharusnya sudah menerima berita itu dan bergegas, dan ahli pengadilan abadi lainnya pasti sedang dalam perjalanan. Faktanya, pakar itu juga akan bergegas. Dong. Tiba-tiba, cahaya putih menembus dari atas dan menyinari langsung tubuh Su Yun. Disinai oleh cahaya, Su Yun merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, tapi tidak lama kemudian, sebuah suara memasuki telinganya. Aku tidak pernah mengira orang yang masuk tanpa izin ke tempat terlarang adalah kamu. Suara ini ilusi, seolah-olah tidak ada, tetapi memang terdengar di telinganya. Suara ini, adalah suara ketua hakim pengadilan abadi. Su Yun tidak mengeluarkan suara, tapi mengeluarkan kipas misterius bulu mengalir, dan mulai mengisi harta karun itu dengan ki abadi. Penggemar misterius bulu mengalir, saya tidak menyangka harta karun ini ada di tangan Anda. Suara ketua hakim pengadilan abadi keluar lagi. Saat ki abadi Su Yun terus mengalir, bulu kipas misterius bulu mengalir mulai bergetar hebat seperti gelombang. Sepertinya kamu berpikir harta karun ini bisa membawamu keluar dari bahaya. Jika saya jadi Anda, saya akan meletakkannya di tanah, berlutut dengan kedua kaki, dan membungkuk ke selatan untuk menunjukkan ketundukan saya. Mungkin, dengan cara ini, saya bisa bertahan dan menemukan cara untuk hidup. Suara itu terdengar lagi. Namun, kata-kata ini menyebabkan Su Yun tertawa mengejek. Sepertinya kamu berpikir bisa menahanku di sini. Tidak bisakah? Jika kamu sangat dekat dengan tempat ini, kamu pasti akan keluar untuk menghentikanku. Mengapa kamu membuang-buang nafas padaku? Jadi, semakin banyak Anda berbicara, saya merasa semakin aman. Kata Su Yun. Tanpa diduga, begitu dia mengatakan itu, suara itu menunjukkan sedikit tawa. Jika kamu berpikir seperti itu, maka kamu salah besar. Begitu suara itu turun, pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Setelah itu, tembok seperti baja mengjulang dari segala arah, menutupi area tersebut sepenuhnya. Su Yun dengan cemas mendongak, dan melihat wajah manusia besar muncul di cahaya putih. Meskipun wajahnya besar, namun buram dan menakutkan, seperti wajah setan. Kamu telah menelan pil jiwa hidup yang telah aku sempurnakan dengan susah payah, jadi terlebih lagi aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Sekarang, aku akan menyempurnakanmu menjadi pil jiwa hidup dan menggunakanmu untuk menggantikan tuanku yang tidak berguna. Saat suara itu memudar, dinding hitam pekat di sekitar mereka berubah menjadi merah menyala, dan suhu di dalam meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu telah melampaui suhu tubuh api iblis suci. Su Yun merasa jubah pertempuran kekaisaran di tubuhnya akan meleleh, suhu tinggi yang mengerikan memanggang tubuhnya, butiran keringat baru saja merembes keluar dari kulitnya, dan segera menguap, dan setelah sekitar 10 napas waktu, keringat tidak bisa lagi mengalir, dan seluruh tubuh Su Yun sudah mulai mengeluarkan asap. Tuanku yang tidak berguna selalu ingin fokus pada kultivasi dan meningkatkan dao agung, tetapi dia tidak tahu bahwa berkultivasi sendiri saja masih jauh dari cukup. Tanpa sumber daya yang cukup, tanpa pil yang bagus, harta ajaib, peralatan, atau bahkan manusia, kamu tidak akan bisa dengan lancar naik ke alam ideal itu. Pengadilan abadi benar-benar sia-sia di tangannya, jadi, untuk mencegah pengadilan abadi dihancurkan di tangannya, aku sengaja menerobos dengan paksa pada saat kritis. Dari budidaya pintu tertutupnya, dan memukul bagian atas kepalanya, menyebabkan dia mengamuk, dan pikirannya menurun drastis, menyebabkan kekuatannya turun drastis. Jiwanya jelas merupakan bahan yang paling cocok untuk menyempurnakan pil jiwa hidup di seluruh dunia abadi, jadi saya menyempurnakannya. Tapi dia masih mencoba melahapku, tapi dia tidak tahu bahwa diriku yang sekarang jauh lebih kuat dari dia di puncaknya. Kamu tidak lemah, tetapi kamu telah melahapnya. Kalau begitu, kamu akan menjadi bahan yang lebih cocok untuk menyempurnakan pil jiwa hidup daripada dia. Saya benar-benar tidak tahu kejutan apa lagi yang bisa Anda berikan untuk saya. Saya menantikannya. Wajah besar itu sekali lagi mengeluarkan suara aneh yang membuatnya pusing. Namun, Suyun mengerti bahwa dalam situasi hidup dan mati seperti ini, dia tidak bisa terpengaruh oleh perkataan musuh sedikitpun. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba menggerakkan lengannya, dengan keras mengayunkan kipas mendalam bulu mengalir yang telah dia kumpulkan sejak lama ke depan. Pada saat ini, seluruh kekuatan dilepaskan bersamaan dengan kipas mendalam bulu mengalir. Kekuatan kipas ini bahkan lebih kuat dari serangan yang dilancarkan Kiyu Yuelo sebelumnya. Saat kipas angin jatuh, hembusan angin kencang bertiup. Angin yang seolah mampu mengoyak segalanya terus-menerus menghujani tembok besi merah yang semakin merah itu. Suyun dapat dengan jelas melihat bahwa dinding besi itu berubah bentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah sekitar tiga napas waktu, retakan, retakan. Seluruh dinding besi tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan hancur total. Dinding besinya hancur, dan jalan rusak muncul di garis pandang Suyun. Tampaknya ini adalah dasar dari awan yang sangat besar. Namun, awan tebal di sini bukanlah awan biasa, melainkan awan yang terkondensasi dari kekuatan sihir. Awan di sini bahkan lebih keras daripada tanah. Suyun tidak berani ragu, dan segera mengikuti jalan itu. Menarik. Kipas mendalam bulu mengalir memang merupakan sebuah harta karun. Ia bahkan dapat menghancurkan penghalang makam rahasia ini. Saya khawatir kekuatan anginnya telah melampaui serangan kekuatan penuh dari keberadaan alam dewa mendalam tipe angin puncak. Orang yang menciptakannya pastilah dewa angin sejati. Hakim pengadilan abadi tampaknya sangat tertarik dengan kipas mendalam bulu mengalir. Setelah Suyun keluar dari makam kuno, suaranya terus terngiang-ngiang di telinga Suyun, seolah-olah dia selalu berada di sisi Suyun. Suyun diam-diam terkejut. Di mana orang ini? Angin destruktif dari kipas mendalam bulu mengalir dengan paksa merobek jalan. Namun, Suyun tidak tahu berapa panjang jalan ini atau kemana tujuannya. Namun, saat dia berlari, rasa gugup dan bahaya yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di hatinya. Suyun kaget, dia merasa ada yang tidak beres, dia segera melompat ke depan, kecepatannya sangat cepat, dan saat dia tiba-tiba berakselerasi, lingkaran tanaman merambat dengan cepat tumbuh dari posisi aslinya, dan ketika tanaman merambat terbentuk, mereka segera meledak. Dong! Suara ledakan menyebabkan gendang telinga Suyun bergetar, seolah-olah dia kehilangan indera pendengarannya, dan di tempat ledakan, celah besar muncul, awan di sekitarnya semuanya terlempar, dan aura penghancur yang mengerikan itu seperti seekor ular menari yang meluap keluar. Melihat itu, jantung Suyun melonjak. Jangan pernah berpegang pada suatu kebetulan. Dengan mengatakan itu, sejumlah besar tangan yang terbentuk dari awan dan kabut muncul dari segala arah, meraih ke arah Suyun. Dia dengan cemas menghindar, tetapi tangan besar itu muncul lagi dan lagi, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Setelah berlari jauh dengan susah payah, Suyun tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Melihat sekeliling, pemandangan di depannya benar-benar mengejutkannya. Lorong di depannya, telah sepenuhnya ditempati oleh tangan-tangan besar yang tak terhitung jumlahnya. Itu terisi sampai penuh, jadi mustahil bagi Suyun untuk melewatinya. Metode orang ini praktis digunakan sesuka hatinya. Baginya, teknik abadi yang indah dan tiada taraf ini semudah mencubit, tanpa kesulitan sama sekali. Dia mundur sekali lagi, ingin mengaktifkan kipas angin. Namun, saat dia mengambil kipas angin, sejumlah besar tangan awan muncul di belakangnya, meraih ke arahnya. Kecepatan mereka sangat cepat. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa mengaktifkan kipas misterius bulu mengalir tepat pada waktunya. Jika itu masalahnya, dia pasti berada dalam bahaya. Suyun memikirkannya, dan tiba-tiba, sebuah ide terbentuk di benaknya. Dia menatap tangan awan yang sepenuhnya terhalang di depannya, dan kemudian melihat ke tangan awan yang terus terbentuk di belakangnya. Tiba-tiba, dia melompat mundur, dan melayang mundur seperti bulu, dengan mudah menghindari tangan awan itu. Baiklah, ini sudah berakhir. Suara presiden kembali terdengar, seolah dia telah mengambil keputusan. Tangan besar itu tiba-tiba bersatu dan berubah menjadi pedang awan yang ramping dan raksasa. Pedang awan memenuhi terowongan sampai penuh, dan tidak ada tempat untuk melewatinya. Mengikuti mantra presiden, pedang awan terbang ke arah Suyun dengan suara, Suyun mengatupkan giginya, dan tiba-tiba melemparkan kipas misterius bulu mengalir di tangannya ke depan. Hmm. Presiden jelas terkejut, dia tidak tahu apa yang Suyun ingin lakukan. Namun pada saat itu, Suyun tiba-tiba membentuk beberapa segel tangan, dan teknik pedang kekaisaran dari seni pedang tanpa batas dilepaskan dengan sempurna olehnya. Ki abadi yang padat melilit kipas misterius bulu mengalir, dan ki abadi itu seperti sebuah tangan, memegang kipas misterius bulu mengalir dan mengayunkannya ke depan. Menabrak. Angin yang menakutkan kembali bertiup. Angin yang tak terhentikan benar-benar merobek pedang di depannya, dan kemudian terus mengayun ke depan, menghantam kekejauhan dengan posisi menuai sepenuhnya. Suyun, yang telah mengaktifkan kipas misterius bulu mengalir berulang kali, sudah sangat lemah. Dia belum pulih sepenuhnya sebelumnya, dan alasan mengapa dia bisa melakukan ini adalah karena dia telah menyerap sebagian dari kekuatan Goldman. Ini belum berakhir. Suyun mengatupkan giginya, dia mendorong Suan Zun Fan ke depan, dan Suan Zun Fan memasuki angin, dengan cepat bertiup ke depan, dan tepat saat Suan Zun Fan bertiup, Suyun segera meraih ke Suan Zun Fan, dan seluruh miliknya. Tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan, dan kemudian muncul di belakang Suan Zun Fan, satu orang dan satu kipas terayun ke depan seiring dengan angin yang tak berujung. Hmm. Ketua pengadilan abadi jelas tidak menyangka Suyun akan menggunakan gerakan seperti itu, dan segera mengaktifkan seni sucinya, ingin menghentikan Suyun. Namun kecepatan Suyun terlalu cepat, dan angin sepertinya tidak mampu menghentikannya. Ia merobek sampai ke dasar, menyapu semua yang dilewatinya dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Suyun dalam keadaan tidak sadarkan diri di tengah badai. Dia merasa seluruh tubuhnya akan hancur, dan itu sangat menyakitkan. Tangan yang memegang gagang kipas juga mengendur. Dia mengertakan gigi dan mengandalkan kemauannya untuk bertahan erat, tetapi setelah sekitar seratus nafas, dia akhirnya kelelahan. Menabrak. Saat ini, awan tebal di kedua sisi menghilang, digantikan oleh deretan rumah yang mempesona. Dimana ini? Mungkinkah itu pengadilan abadi? Dia sedikit terkejut. Namun, kesadarannya perlahan kabur. Seolah-olah dia akan kehilangan seluruh kekuatannya. Saat dia tidak sadarkan diri, dia buru-buru melemparkan sarung pedang ke arah kipas angin. Menabrak. Kipas itu menghilang ke dalam sarung pedang, tapi tubuhnya masih tertiup ke depan oleh angin kencang. Dia tidak bisa berhenti. 1329 Bang, bang, bang. Angin destruktif memang menghantam pengadilan abadi. Deretan bangunan hancur, dan pesona bangunan itu seperti kertas, tidak mampu menahan angin kencang. Dalam sekejap mata, semua bangunan di area ini rata dengan tanah, dan Suyun, yang tertiup angin, secara alami juga merasa tidak enak badan. Angin terus berkurang, karena terus-menerus ada bangunan yang menghalanginya, dan seiring dengan berkurangnya angin, Suyun semakin sering dihantam oleh bangunan tersebut. Dia sudah sangat lemah, dan sekarang dia berhubungan dengan begitu banyak pesona dan bangunan yang terbuat dari bahan keras, bagaimana dia bisa menahannya. Kesadarannya berada di ambang kehancuran, dan dia bisa pingsan kapan saja. Angin berangsur-angsur melemah. Sudah ada sejumlah besar makhluk abadi yang terbang dari segala arah. Saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba mendekati tepi angin kehancuran, setelah itu, semburan Ki menerobos angin kehancuran yang sudah tidak dianggap kuat, dan langsung melilit Suyun, menariknya keluar. Menguasai, siapa orang ini? Pasti sesama anggota sekte yang dirugikan oleh seni suci ini. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan tempat ini, cepat tangani tempat kejadian, dan selidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ya, tuanku. Teriakan terdengar. Setelah itu, orang-orang dari pengadilan abadi tersebar ke segala arah. Suara ini, Xiao Chuo. Kesadaran Suyun yang lemah akhirnya muncul dengan dua kata ini, tapi dia tidak bisa lagi memikirkannya, pandangannya menjadi hitam, dan dia pingsan. Di depan rilem teri yang tenang, dua sosok anggun dan cantik berdiri di atas cabang yang sangat besar. Dedaunan hijau sebesar manusia bergoyang lembut tertiup angin, pemandangannya sungguh indah. Su Li Uluo menatap lautan bunga yang menakjubkan di luar rilem teri, wajahnya yang seukuran telapak tangan dipenuhi kekhawatiran. Jadi maksudmu, kita hanya perlu menunggu dengan tenang di sekte pencarian abadi. Dia berkata dengan lembut, suaranya seperti angin sepoi-sepoi. Ya, yang perlu kamu lakukan adalah mempersiapkan suamimu. Semakin dia tidak ada, semakin kamu perlu menstabilkan keadaan di belakang, kamu tidak boleh panik, jika tidak, ketika suamimu kembali dengan kelelahan, semua kamu akan berada dalam kekacauan, dan itu akan membuatmu panik, dia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai surga, terkadang, dia masih harus bergantung padamu. Kata Master Rilem. Bergantung, Su Li Uluo menghela nafas dan berkata, kami tidak bisa berbuat banyak, bagaimana kakak bisa mengandalkan kami? Kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Rilem Master perlahan berjalan ke sisinya, melihat kekejauhan, dan berkata, sama seperti insiden istana Jiang Yun, jika bukan karena Anda, Su Yun tidak akan mendapatkan kekuatan istana Jiang Yun dengan mudah. Rencana istana Jiang Yun belum dilaksanakan. Su Li Uluo sedikit terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa penguasa alam dari alam Wan Hua akan benar-benar mengetahui masalah dunia abadi seperti punggung tangannya. Tapi ini sudah ditakdirkan, kata Rilem Ler. Su Li Uluo memandangnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Nona Su, kamu harus kembali dulu. Tidak perlu terlalu mengkhawatirkan suamiku. Dia pria yang beruntung dan telah kembali dengan selamat. Kata penguasa alam lagi. Mendengar cara Rilem Master memanggil Su Yun, Su Li Uluo merasa masam di hatinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, persatuan antara Rilem Master dan Su Yun hanya dikaitkan dengan keuntungan, terlebih lagi, itu hanya sebuah gelar, jadi tidak perlu terlalu mempedulikannya. Karena itu masalahnya, baiklah, Rilem Master, aku akan pergi dulu. Kata Su Li Uluo. N, Master Rilem mengangguk. Kaki Su Li Uluo mengetuk tanah dengan ringan, dia melayang di udara dan menuju gerbang Rilem, tetapi setelah terbang beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti Rilem Master. Master Alam, karena Anda memiliki sarana untuk memenuhi takdir Anda, mengapa Anda masih tinggal di Alam Wan Hua? Mengapa kamu tidak mengikutiku ke surga dan membantu kakak? Sekarang bukan waktunya pergi ke dunia abadi. Rilem Master sepertinya mengharapkan Su Li Uluo mengatakan ini, dan segera berkata, jika waktunya tepat, saya akan menuju ke dunia abadi. Su Li Uluo memandang Rilem Master, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Merasa. Rasa sakit yang luar biasa membangunkan Su Yun dari komanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membuka matanya. Sejalan dengan pandangannya, sosok buram namun familiar segera muncul. Kamu sudah bangun. Suara wanita yang merdu terdengar. Xiao, Xiao, Su Yun perlahan membuka mulutnya, dan merasa sangat sulit untuk berbicara. Dia ingin bangun, tapi ditahan oleh Xiao Chuo. Tubuhmu masih sangat lemah. Jangan bangun. Su Yun tidak bertahan dan terus berbaring. Di mana ini? Ini adalah tempat budidaya saya. Sangat aman di sini. Anda tidak perlu khawatir, kata Xiao Chuo. Tempat latihanmu. Su Yun sedikit terkejut. Lalu bukankah ini pengadilan abadi? Mungkinkah dia tidak melarikan diri dari wilayah pengadilan abadi? Su Yun, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Anda berada di pengadilan abadi? Kamu dikejar siapa? Xiao Chuo jelas tidak mengerti apa yang terjadi dan mau tidak mau bertanya. Ceritanya panjang, Su Yun menghela nafas lega. Xiao Chuo bukanlah orang luar, jadi dia bercerita tentang bagaimana dia dan Kiyu Yuelou diterbangkan ke tempat terlarang di pengadilan abadi oleh penggemar penguasa besar Liu Yu. Liku-likunya sangat aneh sehingga Xiao Chuo tidak berani mempercayainya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mencerna informasi tersebut. Tidak heran pengadilan abadi secara misterius mengaktifkan pesona alarm, seluruh pengadilan abadi segera disegel, dan ada juga beberapa pergerakan di puncak pengadilan abadi. Seseorang mengatakan bahwa pengadilan abadi telah mengambil tindakan, dan target mereka adalah utara. Sepertinya sesuatu telah terjadi di tempat terlarang di pengadilan abadi. Saya awalnya ingin meninggalkan pengadilan abadi, tetapi pengadilan abadi terlalu besar, dan itu melebihi ekspektasi saya. Bahkan dengan penguasa yang mendalam Liu Yu Fan, saya tidak punya waktu untuk melarikan diri. Sepertinya saya terlalu naif. Kamu seharusnya terlalu beruntung. Xiao Chuo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu kebetulan sedang membual ke wilayah Departemen Sumber Daya, dan aku kebetulan melihatmu, jadi aku menyelamatkanmu. Jika orang lain menyelamatkanmu, maka kamu akan melakukannya. Jangan berbaring di sini. Xiao Chuo tertawa. Apakah begitu? Mendengar itu, Su Yun tidak bisa menahan keringat dingin. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah tetap di sini dan memulihkan diri. Setelah aku membawamu pergi, sejumlah besar ahli dari pengadilan abadi bergegas ke sini untuk menyelidiki satu per satu. Mantra itu melewati Kementerian Sumber Daya dan menghilang di Kementerian Pendapatan, tapi Ketua Hakim tidak menemukan jejakmu. Dia mengira kamu mungkin masih bersembunyi di pengadilan abadi, jadi dia mengirim orang untuk menyelidiki antara Kementerian Pendapatan dan Kementerian Sumber Daya. Sekarang, para ahli itu pengadilan abadi ada di mana-mana di luar. Ini sangat berbahaya. Jika Anda tidak ingin ketahuan, Anda hanya bisa menunggu di sini. Saya mengerti. Su Yun menganggup dan berkata dengan lemah, aku harus merepotkanmu selama jangka waktu ini, Xiao Chuo. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Selain itu, aku harus merepotkanmu untuk segera mengirim seseorang ke Sekte Pencarian Abadi untuk memberitahu Liu Luo dan yang lainnya, sehingga mereka tidak khawatir. Iya. Xiao Chuo menganggup, tetapi pada saat itu, ketukan datang dari luar rumah, tidak cepat atau lambat. Xiao Chuo dan Su Yun saling berpandangan, lalu mengeluarkan selembar kanvas dari suatu tempat dan menutupi tubuh Su Yun. Dalam sekejap, Su Yun dan kanvas itu berubah menjadi kotak besar dan meletakkannya di tanah. Ini adalah harta ajaibku, kanvas ilusi. Itu bisa mengubah bentukmu dan menyembunyikan auramu, tapi kamu tidak bisa bergerak sembarangan. Jika tidak, transformasi akan gagal dan semuanya akan terungkap. Apakah kamu mengerti? Xiao Chuo dengan hati-hati berkata pada Su Yun. Aku mengerti. Cepat buka pintunya. Jangan biarkan orang di luar menunggu terlalu lama. Kalau tidak, akan menimbulkan kecurigaan. Kata Su Yun. En, kalau begitu aku harus merepotkanmu sekarang. Xiao Chuo menjawab, lalu dengan cepat berjalan menuju pintu. Setelah melepaskan pesona di pintu dan membukanya, dia melihat seorang pria yang sangat tampan mengenakan jubah biru. Pria itu memiliki kepang di punggungnya dan memegang pedang tipis di tangannya. Dia memiliki fitur halus dan sangat tampan. Melihat Xiao Chuo telah membuka pintu, dia segera memperlihatkan seteguk gigi putih bersih dan tertawa. Chuo R. Suan Hong, itu kamu. Xiao Chuo memperlihatkan ekspresi bingung, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, saya mendapat instruksi dari atasan saya untuk datang ke sini untuk melakukan penyelidikan. Pria bernama Suan Hong berkata sambil tersenyum. Instruksi dari atasanmu, instruksi apa? Saya mendengar bahwa seorang pencuri masuk tanpa izin ke tempat terlarang pengadilan abadi, dan para ahli di pengadilan saya pergi untuk menangkapnya, tetapi pencuri itu terlalu licik, dan sebenarnya menggunakan alat ajaib untuk melarikan diri dari pengadilan abadi, hanya saat ini tidak diketahui. Para petinggi mengatakan bahwa pencuri itu mungkin belum meninggalkan pengadilan abadi, dan bersembunyi di antara Kementerian Sumber Daya dan Kementerian Pendapatan, jadi saya menerima instruksi dari atasan saya untuk datang ke sini untuk menangkap pencuri itu. Apa maksudmu? Xiao Chuo mengerutkan kening, apakah maksudmu pencuri itu bersembunyi di sini? Tidak, 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 tentu saja tidak. Aku tidak bermaksud mencurigai mu, Chuo R. Jangan salah paham. Suan Hong dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Lalu kenapa kamu datang ke sini? Xiao Chuo berkata dengan ekspresi tidak senang. Pria itu tertegun sejenak, lalu menggaruk bagian belakang kepalanya dengan ekspresi malu. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tentu saja, tentu saja aku ingin bertemu denganmu. Xiao Chuo mengerutkan kening lagi, Suan Hong, kamu harus tahu bahwa aku tidak tertarik dengan masalah antara pria dan wanita. Tujuanku hanya untuk mengejar dao besar. Jika bukan karena pengadilan abadi memberiku platform yang lebih baik, aku bahkan tidak akan tinggal di pengadilan abadi. Aku, aku tahu, tapi aku yakin Chuo Er, kamu bukanlah orang yang tidak berperasaan. Mungkin kamu tidak memiliki perasaan apapun padaku sekarang, tapi aku yakin kamu akan bisa melihat ketulusanku setelah sekian lama. Suan Hong bergegas maju dan berkata dengan ekspresi gembira. Melihat pria ini akan menempel padanya, Xiao Chuo mau tidak mau mundur beberapa langkah. Tanpa diduga, dia mundur dengan tergesa-gesa, dan tumitnya seperti menabrak sesuatu, menyebabkan dia terhuyung dan jatuh ke belakang. Oh! Sebuah suara aneh keluar. Chuo Er, kamu baik-baik saja. Suan Hong buru-buru berkata. Aku, aku baik-baik saja. Xiao Chuo segera berdiri, dan diam-diam melihat kotak besar di belakangnya. Suan Hong sedikit bingung, tapi tatapannya juga tanpa sadar melihat ke arah kotak besar di belakang Xiao Chuo. Chuo Er, kapan kamu punya kotak sebesar itu di rumahmu? Apa yang digunakan untuk menyimpan? Suan Hong sepertinya melihat Xiao Chuo tidak ingin melanjutkan topik sebelumnya, jadi dia segera mengganti topik dan berkata. Saat dia berbicara, dia juga berjalan menuju kotak. 1330 Melihat Suan Hong berjalan menuju kotak itu, dan melihat tindakannya, sepertinya dia ingin membuka kotak itu, Xiao Chuo langsung menjadi cemas, bagaimana dia bisa membiarkan Suan Hong menyentuh kotak palsu itu. Tapi dia tidak tahu bagaimana menghentikan Suan Hong, jika dia tidak mengizinkannya menyentuhnya, bukankah itu akan membangkitkan rasa penasarannya? Apakah itu akan membuatnya curiga? Saat Xiao Chuo sedang memikirkan solusinya, Suan Hong sudah berdiri di samping kotak itu, dan hendak mengulurkan tangannya, seolah dia ingin membuka kotak itu. Ini adalah masalah hidup dan mati. Berhenti. Di saat putus asa, Xiao Chuo tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan segera berteriak. Suan Hong melompat ketakutan, dan tangannya gemetar. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Chuo mengambil beberapa langkah ke depan dan langsung duduk di atas kotak. Permukaan kotak itu sedikit tenggelam, tapi Suan Hong tidak menyadarinya. Dia menatapnya dengan wajah penuh kebingungan, dan dengan hati-hati bertanya, Chuo Er, apakah ada sesuatu yang penting di sini? Tentu saja. Wajah Xiao Chuo memerah. Melihat wajah Xiao Chuo yang awalnya gagah berani sekarang memerah, terlihat sangat cantik. Suan Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap, dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Apa yang kamu lihat? Melihatnya seperti serigala lapar memandangi seekor domba, Xiao Chuo sedikit marah, dan berteriak lagi. Tubuh Suan Hong bergetar, dan baru kemudian dia sadar kembali, dia menenangkan jantungnya yang berdetak kencang, dan tertawa beberapa kali, untuk menutupi kecanggungannya, dan kemudian dengan hati-hati bertanya, apa yang ada di dalam. Tentu saja, Xiao Chuo tidak bisa memikirkan alasan yang cocok, dan lidahnya keluh. Melihat ekspresi penuh harap dari Suan Hong, dia segera berkata, tentu saja itu adalah sesuatu yang kami para gadis gunakan, kamu adalah seorang laki-laki, bukan? Apakah kamu tidak malu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Sesuatu yang digunakan perempuan. Suan Hong bingung, dia tidak dapat memahaminya setelah berpikir lama, tetapi melihat penampilan Xiao Chuo saat ini, dia tiba-tiba menamparkan kepalanya, dan berkata, Chuo Er, tubuh abadi tidaklah biasa, dengan kultifasimu saat ini, jangan bilang kamu masih ingin mengalami hal seperti itu. Xiao Chuo secara alami tahu apa yang ditanyakan Suan Hong, tetapi pria ini sebenarnya menanyakan masalah pribadi seperti itu padanya, dan yang membuat Xiao Chuo semakin malu dan malu adalah dia duduk di atas tubuh Suyun, bagaimana dia bisa menahannya. Cukup. Xiao Chuo meledak, wajah kecilnya memerah, dan dia terlihat sangat manis. Dia memelototi Suan Hong, mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Suan Hong, apakah kamu sudah selesai? Karena kamu ingin tahu apa yang ada di dalam kotak ini, aku akan membukanya untukmu sekarang. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Suan Hong terlonjak ketakutan dan tidak menyangka reaksi Xiao Ling begitu besar. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Saya tidak akan melihat. Saya tidak akan melihat. Jin kecil, jangan marah, jangan marah. Karena Suan Hong mengatakan itu, dia tentu saja tidak akan membukanya. Dia segera berhenti. Jika tidak ada yang lain, aku harus merepotkanmu untuk pergi. Jika kamu curiga aku menyembunyikan beberapa pencuri di sini, aku harus merepotkanmu untuk mencarinya sendiri. Xiao Chuo berkata dengan dingin, langsung menjelaskan semuanya. Melihat ini, Suan Hong tahu bahwa suasana hati Xiao Chuo saat ini sedang tidak terlalu baik. Dia menghela nafas, mengangkat bahunya dan berkata, baiklah, baiklah, Chuo R, aku salah, ini semua salahku, semua salahku. Jangan marah, jangan marah oke, aku meninggalkan. Saya pergi sekarang. Dengan itu, Suan Hong buru-buru keluar. Saat dia hendak pergi, dia tidak lupa tersenyum pada Xiao Chuo, lalu menutup pintu. Melihat itu, Xiao Chuo dengan cemas membuka penghalang di pintu, lalu menghela nafas lega. Dia menoleh untuk melihat kotak itu, hanya untuk melihat bahwa kotak itu masih tidak bergerak. Dia terkejut, dan dengan cemas berlari untuk menurunkan layar ilusi. Suyun, kamu baik-baik saja. Xiao Chuo bertanya. Tubuh Suyun kaku, matanya tertutup rapat. Apakah kamu merasa sangat tidak nyaman? Xiao Chuo bertanya. Tidak, itu hanya batuk-batuk. Suyun ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya, dan tidak keluar. Uh, Xiao Chuo merasa ada yang tidak beres. Dia menatap Suyun yang sedang berbaring, berpikir sejenak, dan dengan hati-hati bertanya, baru saja, di mana aku duduk di atasmu. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Suyun jelas tidak mau menjawab. Tapi Xiao Chuo sangat penasaran, dan wajahnya yang baru saja pulih kembali memerah. Itu tidak mungkin terjadi di wajahku, kan? Tidak-tidak, itu pasti tidak ada di wajahku. Lalu di mana? Suyun melihat dia sedikit khawatir, dan akhirnya mengulurkan tangannya, dan menunjuk ke perutnya. Xiao Chuo segera berbalik, dan menutupi pipinya yang akan mengeluarkan asap, dan merasa pusing. Baru saja, itu hanya situasi kritis, apapun yang kamu lakukan bisa dimaafkan, kamu tidak perlu mengingatnya. Melihat suasananya sangat canggung, Suyun segera berkata. Untungnya, Xiao Chuo bukanlah seseorang yang peduli dengan hal-hal seperti itu, dia mengatur pikirannya, dan berkata, baru saja, orang itu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, tidak ada apa-apa di antara kita. Tapi saat kata-kata itu keluar, jantung Xiao Chuo mulai berdebar kencang lagi. Xiao Chuo, apa yang kamu bicarakan? Bukankah ini sebuah pengakuan tanpa didesak? Dia dengan cemas berpikir dalam hatinya. Suyun juga kaget, untuk sesaat dia tidak bisa memikirkan kata-kata apapun untuk membalas Xiao Chuo, jadi dia tertawa datar dan tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya terdiam beberapa saat, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Xiao Chuo memimpin dan memecah keheningan, aku masih ada yang harus dilakukan, kamu harus istirahat dulu, jika ada orang lain yang mengetuk pintu. Tapi jangan dibuka. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru keluar rumah, seolah-olah dia sedang melarikan diri. Melihat Xiao Chuo begitu gugup, Suyun mau tak mau menganggapnya lucu. Xiao Chuo saat ini tidak memiliki sedikitpun sikap riang seperti valkiri di benua langit bela diri. Mungkin, inilah sisi sebenarnya dari dirinya. Setelah Xiao Chuo pergi, Suyun tidak mengendur, dia segera duduk bersila dan mulai mengatur pernapasannya. Setelah terluka berulang kali, Suyun merasa tubuhnya telah memasuki kondisi kehampaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jika dia tidak memulihkan diri dengan baik, dia takut akan ada dampaknya. Terlebih lagi, kekuatan manusia emas di tubuhnya belum dicerna, jadi dia tidak bisa gegabuh saat ini. Sebagai pil jiwa yang hidup, sebagian besar kekuatan yang dimiliki manusia emas dapat diubah menjadi tangan Suyun, yang juga merupakan salah satu efek kuat dari pil jiwa yang hidup. Dia menutup matanya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada meridian abadi dan mata abadi di tubuhnya. Pada saat ini, meridian abadi dipenuhi dengan pasir emas dalam jumlah besar, menyebabkan dinding meridian abadi berubah menjadi emas. Namun, meskipun meridian abadi tampak seperti diblokir, ketika Ki Abadi diaktifkan, pasir emas tidak akan mempengaruhi pergerakan Ki Abadi. Tidak hanya itu, setiap kali Ki Abadi bergerak, sebagian dari pasir emas akan dikonsumsi, seolah-olah sedang digiling, dan kemudian pasir emas yang dikonsumsi akan diubah menjadi energi, menyatu sempurna dengan mata abadi, meningkatkan kekuatan. Mata abadi, meningkatkan Ki Abadi, dan secara paksa meningkatkan kekuatan Suyun. Fenomena ini sungguh merupakan kejutan yang menyenangkan. Suyun belum pernah merasakan peningkatan kekuatan seperti ini sebelumnya, sungguh tak terbayangkan. Dengan banyaknya pasir emas, dia tidak berani mempercayainya. Jika dia benar-benar mencernanya, apa yang akan dicapai kekuatannya? Dewa Roh Puncak. Dia bergumam. Kecepatan peningkatan kekuatannya seperti roket, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa mempercayainya. Pil jiwa hidup yang dimurnikan dengan jiwa dari pengadilan abadi sebelumnya sebagai medianya, kemungkinan besar tidak akan ada pil kedua di seluruh dunia abadi yang dapat menandinginya. Tidak hanya itu, sepanjang sejarah, hal seperti itu tidak akan pernah muncul lagi, namun secara tak terduga didapat oleh Suyun. Kemungkinan besar, presiden pengadilan abadi akan menjadi gila karena marah. Benar saja, tidak lama setelah Xiao Chuo pergi, dia kembali. Dia tampak sangat gugup. Begitu dia memasuki lahan budidaya, dia menyegel ruangan itu sekali lagi dan mulai merapikan jejak yang ditinggalkan Suyun. Suyun, kamu harus pindah ke tempat lain. Sepertinya tidak aman bagiku untuk tinggal di sini juga. Xiao Chuo berbicara kepada Suyun sambil merapikannya, tetapi setelah berbicara beberapa saat, dia tidak menerima tanggapan dari Suyun. Xiao Chuo mau tidak mau melihat ke arah Suyun, hanya untuk melihat bahwa matanya terpejam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura emas, seolah-olah dia sedang tenggelam dalam semacam meditasi. Xiao Chuo tercengang. Ini, dia dengan hati-hati mendekati Suyun dan merasakan ki keluar dari tubuhnya. Dia langsung terkejut. Aura ini sepertinya adalah kekuatan dewa. Bagaimana mungkin ada kekuatan dewa di tubuh Suyun? Bukankah ini sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang yang telah berkultivasi menjadi dewa? Atau mungkinkah kekuatan dewa ini hanyalah harta ajaib miliknya, dan harta ajaib ini saat ini dalam keadaan aktif? Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengganggu Suyun saat ini, tetapi dia bahkan lebih jelas tentang situasi saat ini. Suyun. Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Presiden Pengadilan Abadi baru saja mengeluarkan perintah paling dicari, meminta untuk menangkap penyusup pengadilan abadi. Meskipun saya tidak tahu siapa penyusupnya, Presiden telah memastikan bahwa penyusup tersebut masih berada di Pengadilan Abadi, dan para petinggi Pengadilan Abadi telah pindah. Dalam 10 hari ke depan, Pengadilan Abadi akan ditutup total, dan dalam 10 hari ini, saya tidak tahu berapa kali mereka harus melalui penyelidikan. Xiao Chuo bergumam pada Suyun, tapi dia tidak tahu apakah Suyun bisa mendengarnya. Pada saat kritis ini, secara alami yang terbaik adalah memindahkan Suyun, tapi saat ini, ada orang-orang dari Pengadilan Abadi yang mencari Suyun di mana-mana. Dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan Suyun. Kamu, kamu, kamu. Saat ini, ketukan ringan datang dari pintu. Seluruh tubuh Xiao Chuo gemetar, pupil matanya membesar saat dia melihat ke arah pintu. Tuan Xiao, apakah kamu di dalam? Sebuah suara datang dari luar. Siapa ini? Jantung Xiao Chuo melonjak, tapi dia berpura-pura tenang dan berteriak. Saya Gong Sun Sang, anggota Departemen Kehakiman Pengadilan Abadi. Saya datang ke sini hari ini untuk menanyakan sesuatu pada Guru Xiao. Suara itu berkata. Apa itu? Xiao Chuo bertanya dengan hati-hati. Ini tentang tempat terlarang di Pengadilan Abadi. Para petinggi telah memerintahkanmu untuk bekerja sama dengan kami dan melakukan penyelidikan di Kementerian Sumberdaya. Tuan Xiao Chuo, apakah ini nyaman bagi Anda? Saya ingin berbicara dengan Anda secara detail. Suara itu berkata lagi.